Pertengahan Januari 2015, kami singgah di Pegunungan Kendeng Utara yang sedang bergejolak menghadapi masuknya industri semen. Kami memulai dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tempat perlawanan dimulai sejak tahun 2006 oleh komunitas adat sedulur sikap atau orang-orang samin. Terima kasih. Gunritno sedang bertandang ke rumah Jasno di Desa Larangan, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati. Sejak 2006 hingga 2009, penganut sedulur sikap ini memelopori gerakan warga dan petani di Pati untuk menolak kehadiran pabrik semen dengan menguatkan ekonomi warga lokal. Sedulur sikap adalah keyakinan yang dianut sebagian warga di Pegunungan Kendeng Utara. Salah satu pelopornya adalah Samin Surosentiko. Meski secara resmi program tanam paksa atau kultur stelsel telah berakhir pada 1870, namun pemerintah kolonial Belanda masih membebani petani dengan pajak dan kerja tanpa upah untuk menanam pohon jati. Pada 1889, Samin Surosentiko mendirikan perguruan Adam dan menjadi kepercayaan atau agama bagi pengikut-pengikutnya. Ajaran-ajaran Samin antara lain menolak sistem pendidikan formal atau tidak menyekolahkan anaknya, melarang berdagang, dan hanya boleh hidup dari pertanian. Dengan prinsip-prinsip ajaran itu, Tumritno mempertahankan lahan pertaniannya dari ekspansi industri. Samin Surosentiko sendiri memelopori gerakan pembangkangan untuk menolak membayar pajak kepada pemerintah Belanda. Ketika pengikutnya mulai mencapai 3.000 orang, pada 28 November 1907, Samin Surosentiko ditangkap dan dibuang ke sawah Lunto, Sumatera Barat hingga wafat pada 1914. Gerakan Samin lalu dilanjutkan oleh para pengikutnya sehingga mereka disebut orang Samin. Salah satu sisa elemen perlawanan mereka adalah berbahasa Jawa ngoko, bahasa Jawa tanpa strata sosial. Ini hidupnya menghentang. Oh, tutupnya disuat-suatkan ini. Saat ini kreatifitasnya malah tetap butuh nyambung karena ramah lingkungan. Kreatif, caranya kletong dari pupuk, kletong dari energi, ini butuh kreatif. Kalau orang-orang yang diciptakan dari burung, ini malah jadi majikan. Meniru Kunritno, Jasno yang bukan penganut sedulur sikep, juga mencoba pupuk organik dari urin sapi. Uyuh sapi ini. Tidak. Dicampur dengan-zik. Wah, orang-orang yang dicampur apa ya? Dereng kalau campur, malah kalau campur ini kum-kuman sepet ini. Ini kok uyuh pun sapi? Tidak, tapi ini dereng yang dereng kalau campur sepet ini. Tidak, ini. Ini kalau sekawan tinggi ini. Sekawan tinggi, sepat ini? Tidak. Dicampur tapi tidak. Tidak, kalau campur obat gunarti yang toko gede nonton. Kan dereng biasa, mungkin sempur biasa, kalau tidak alami. Gunarti, penganut sedurur sikep yang menolak pabrik semen dan tinggal di kecamatan Sukolilo juga mengembangkan pupuk organik. Ini pupuk cair. Jadi, Bahani pun? Bahani pun, ada kotoran sapi yang berdisebelih seperti yang di jiru petang. Sapi disembelih, kotorannya yang di jiru petang seperti di jiko. Dicampur tata-tata tebu, dicampur katol, terus dicampur bosan iwak. Ini fungsi ini pun? Iya, kalau nyubur tanduran benora di pupuk kimia, tapi dia ini lebih subur, lebih kuat di nimbangannya. Jadi, kalau corowang, daya tahan tubuhnya lebih kuat. Baginya, Pegunungan Kars Kendeng penting sebagai sumber air. Bila air yang selama ini ia peroleh gratis dari Pegunungan Kendeng dirupiahkan memakai patokan harga air kemasan, maka setiap bulan ia harus membayar 1,2 juta rupiah untuk memberi minum ternak dan kebutuhan keluarganya. Itu belum termasuk untuk mengairi sawah. Pengeluaran sebesar itu dan kebutuhan lain tidak mungkin dapat ditutup dari upah buruh bila mereka memilih bekerja di pabrik semen. Upah minimum di Kabupaten Pati, Jawa Tengah misalnya hanya 1.176.000 rupiah per bulan. Dengan kesadaran tentang valuasi ekonomi inilah, Gunarti yang tidak mengirim anaknya ke sekolah formal termasuk dalam barisan pengikut samin yang menolak semen. S-U-L-I-H pernah satu ketika tak tahu kau nih. Kau kepengen rak sekolah kaya anak-anaknya dulurliannya esok jam itu kena kan wajah rapi, wajah sepatu, wajah ragam. Gitu. Lah kenapa? Tertekan. Tempunnya ngomong. Lah kok esok tertekan? Lah kan naik urung jam sak meneh rantuk metu. Nah terus kayak kepengen kepengen jadi apa? Kulah pengen cukup jadi orang tani maupun. Nah itu itu orang yang rado gede yang cili oh tak tak ini sakoh harpun ya. Dalam hal keyakinan, warga sedulur sikap mengosongkan kolom agama mereka di KTP karena negara belum mengizinkan mereka menulis nama agama mereka sendiri agama Adam. Ya awalnya orang kudini dising terus tertulisipen nih kok? Tosong enggak 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 Perlawanan sedulur sikap dilakukan dengan terus menguatkan ekonomi lokal dan melakukan inovasi. Keberhasilan gerakan mereka menolak pabrik semen tahun 2009 telah menginspirasi petani di kecamatan lain hingga di Kabupaten Rembang yang menghadapi ancaman yang sama. Gunritno dan kawan-kawan juga mendatangi petani-petani di Tuban, Jawa Timur untuk merekam kesaksian mereka yang telah hidup 20 tahun bersama pabrik semen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.